Intro Ini sebenarnya bukan ranah saya untuk berbicara Juga bukan tipe dari talkshow saya Tapi saya berusaha sebaik mungkin untuk membawakan kisah-kisah bahagia mereka yang ada disini Karena acara kita bukan gosip Karena kita tahu bahwa banyak gosip tentang artis-artis pacaran Suka nonton gosip artis pacaran? Suka? Suka maksudnya? Ada beauty blogger pacaran sama artis cowok gak tau siapa gitu Emang iya? Iya yang dikatain pansos Oh iya iya bener Tiap hari dipamerin Itu pacar apa dagangan dipamerin Kok namanya pacaran tuh pengennya kemana-mana berduaan posting kayak gitu Enggak sekarang karena orang pacaran tuh sekarang suka lebay Kenapa? Kalau anda lihat IG-IG nya para milenial Kalau zaman gue dulu itu perayaan tiap tahun anniversary Betul Sekarang itu para milenial dia perayaan tiap bulan Bener gak? Itu bukan anniversary menstruasi Mana ada orang perayaan tiap bulan tuh Bener Tapi manggilnya ayah bunda gak pacarannya? Itu dia Manggil ayah bunda Bun aku pengen mamam gitu Terus putus ya Ya udah Narasumpah pertama kita Ini adalah sepasang suami istri yang Akhir November lalu baru saja menikah Mereka ini viral antaran beda keluar negaraan Terus kenapa beda keluar negaraan? Mereka gak boleh Geda agama yang sulit Warga negara beda gak apa-apa Mereka tinggal di Batam Mereka tinggal di Batam Namanya adalah Marcelinus Menasaboro dan Mary Lecornu Kita lihat dulu aja videonya Di tengah viral di media sosial Seorang pria Flores menikah dengan perempuan asal Perancis Mereka adalah Marcelinus Menasaboro dan Mary Lecornu Bertemu di Batam sejak 2018 Mereka memutuskan untuk mengikat janji suci Sehidup semati di penghujung November lalu Di sebuah gereja di kota Batam Langsung aja kita undang nih adalah Marcel dan Mary Hai Halo Marcel pasti Marcel, Mary Marcel, Mary How are you? Tapi Perancis ya? Iya Oh Perancis bisa ntar ngobrol Wawangzu wawangzu Sudah duduk aja Silahkan 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 Anda kan wanita Anda biasanya harus lebih kompeten untuk Deketan saya Deketan gue Jujit banget gue Jauh banget duduknya Lebih ketakut ada orang sama lo Pintan tabu duduk jauh-jauh banget Saya gak gigit Anda wanita Anda biasanya harus lebih mengerti tentang ilmu-ilmu pacaran-cacaran Tapi mungkin dari awal pertemuannya dulu Awal ketemunya dimana? Marcel boleh jawab Ketemunya di Batang Di Pulau Rempang Waktu itu Ceritanya gimana? Oh bagus sekali ceritanya Lang baru lokasinya doang Aku dulu ke Indonesia Aku suka rela Bisa ngomong bahasa Indonesia? Bisa Kok bisa? Pantes gampang pacarannya lo Bisa? Lancar? Iya Oh belajar berapa lama? Dua bulan Berapa bulan? Dua Dua bulan Ya karena bahasa Indonesia itu adalah termasuk bahasa yang paling mudah di dunia Iya aku baru tau loh itu beneran Kalau bahasa Inggris Bahasa Inggris itu katanya ada jutaan Bener gak du? Bener ya Lu kan pinter Bahasa apa pinter? Bahasa Inggris itu yang ada di kamus itu jutaan Satu juta berapa gitu Bahasa Indonesia KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Itu hanya ada 170 ribu Jadi bahasa kita itu paling mudah Paling sedikit Paling sedikit Udah berapa lama pacaran? Udah nikah sekarang Iya 6 bulan Pacaran berapa lama? 6 bulan 6 bulan Langsung Anda kan ke Indonesia Sukarelawan gereja Iya Terus ketemu Iya Dia bisa cerita Iya coba ceritain saya Waktu itu kan Kami ke Rempang pas ada penghuburan Keluarga meninggal kan Terus aku kesana Pas waktu itu Aku sama kawanku Aku diajak sama kawanku Ayo yaudah Kita ke Rempang yuk Ada penghuburan disana Keluarga kita meninggal Nyampe disana Aku melihat dia Uh ada bule Ada bule? Lupa tuh yang meninggal udah lupa tuh Lu liat ada bule Bingung aku Kan ke penghuburan Kan harusnya husuk Kenapa lu liat Uh ada bule Waktu itu dia pake Sarung warunara kan Sarung? Iya Sarung dari flores Flores Ada boleh pake sarung dari flores Gimana ini? Gimana ini? Gimana? Kok gimana ini? Ini ada yang tidak benar ada ceritanya Dia ke penghuburan Keluarganya ada bule pake sarung Gimana ini? Tetap dikubur Tetap dikubur Terus gimana itu? Waktu itu masih di rumah Masih apa doa-doa di rumah gitu Masih doa-doa di rumah Setelah itu Antar Mama Yed itu ke gereja Doa di gereja dulu kan Terus Sana jumpa di gereja lagi Aku dipanggil sama kawan-kawan ku lagi lah Untuk aku jadi fotografernya mereka Mereka mau foto kan Akulah jadi fotografernya disitu Setelah itu mereka pulang Aku diajak sama Maria Ayo foto yuk Kaget aku disitu Kok bisa pasir Indonesia? Dari situlah kami ngobrol Ngobrol? Iya ngobrol kami Cerita-cerita-cerita Setelah itu aku ajak dia Ke penguburan itu Penguburan itu Penguburan itu Itu kan masih di gereja tadi Berangkatlah kami ke sana Tapi dia bilang Tunggu aku izin sama susternya dulu Minta izin Permisi Ya udah Dia ke sana izin Susternya izinin Akhirnya kalian berdua ke kuburan Ke kuburan Ini cerita horor apa gimana sih? Dari tadi kuburan Mulai cinta Mulai cinta Cintanya jadi Jatuh cintanya nih Kuburan Oke saya break dulu Ceritanya masih panjang Kita balik lagi Setelah satu ini Yang mana-mana Tetap di hitam Sampai jumpa di hitam Sampai jumpa di hitam Sampai jumpa di hitam Sampai jumpa di hitam